Hai semua, balik lagi sama gue, Mira Maafin gue udah lama gak bikin video Kayaknya terakhir kali gue bikin video itu sekitar bulan April Gue juga agak-agak lupa tanggal berapa bikinnya Dan sebenernya bulan kemarin itu gue sudah menyiapkan sebuah materi tentang airflow Tapi ternyata materinya cukup kompleks dan gue belum sempat menyelesaikan semuanya Jadi belum gue bikin juga videonya gitu Semoga aja itu bisa cepat terselesaikan di sela-sela pekerjaan gue Sebelumnya kalau lo baru saja pertama kali menonton video gue di video ini Perkenalkan, nama gue Mira Profesi gue adalah BI Engineer atau Business Intelligence Engineer Gampangnya itu adalah kombinasi antara data analis dan data engineer Saat ini gue sedang mendalami the data engineering side of BI Tapi gue bukan data scientist walaupun gue mempelajari sedikit-sedikit tentang machine learning Jadi selamat datang ke channel gue Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari channel ini Oke lanjut Biasanya untuk kita bisa mengimplementasikan machine learning di sebuah dataset yang besar Itu kan butuh skill, butuh pengetahuan programming seperti Python atau R atau Java Atau bahasa pemrograman lain Nah mungkin itu yang sering diajarkan di kursus-kursus atau di perkuliahan Ya ada yang machine learning with Python dan lain sebagainya Mungkin kalian udah sering mendengar lah Tapi tahukah kalian kalau kita juga bisa melakukan predictive analysis dengan menggunakan BigQuery Jadi BigQuery itu memiliki sebuah fitur machine learning bernama BigQuery ML Dimana kita itu bisa membuat model, melakukan evaluasi model dan membuat prediksi dengan menggunakan SQL Instead of kita harus mengekspor data itu ke Python atau ke tempat lain gitu Nah salah satu manfaatnya adalah fitur ini bisa memudahkan orang dengan skill programming yang terbatas Untuk memanfaatkan kapabilitas machine learning gitu Nah kita-kita di BI dan di data analis ini kan sebenarnya lebih sering pakai SQL ya Dalam mengolah data gitu Jadi bayangin kalian bisa membuat sebuah model machine learning bermodalkan SQL statement gitu Jadi nggak perlu ekspor-ekspor lagi tuh ke Jupyter atau ke Colab atau ke Data Lab gitu Modelnya juga bisa disimpan selayaknya tables dan views yang kalian bikin Ini sangat memudahkan kalau misalnya kalian butuh melakukan prediction yang sifatnya ad hoc Atau cuma sesekali aja gitu ya Belum lama gue tuh menemukan sebuah case yang membuat gue akhirnya mengeksplore BigQuery ML ini Yaitu ketika gue melakukan cleansing data sebenarnya Tanpa menyebutkan terlalu detail karena basically semua kerjaan gue itu confidential gitu Sebut saja gue perlu mengkategorikan nama produk ke dalam dua kelompok Yaitu produk yang valid dan produk yang invalid Produk yang valid ini adalah produk yang beneran dijual gitu ya Penamaannya lengkap, ada yang beli, bukan produk bodong lah istilahnya Jadi ada orang beneran yang dia itu memang nge-listing produknya gitu Sementara itu produk invalid adalah produk bodong yang dibikin user hanya untuk coba-coba Dan dia biasanya gak ada yang beli, yang jual juga gak jelas, produknya juga gak jelas gitu Jadi intinya itu adalah produk yang tidak valid Namanya juga kadang-kadang aneh-aneh Suspicious, sas lah gitu lah pokoknya ya Nah karena sistem pengkategorian yang ada saat ini tuh belum mumpuni Dan kita tidak punya cukup manpower untuk melaporkan produk-produk bodong ini Ketika melakukan analisis itu kita banyak harus bersih-bersihin dan memilah-milah Mana produk yang beneran meaningful dan mana yang sampah lah istilahnya gitu ya Ya karena tentu kalau misalnya invalid itu ya gak berkontribusi apa-apa juga gitu Jadi kayak kesannya tuh banyak tapi padahal sebenarnya itu bukan produk yang real gitu ya Cuma menuh-menuhin aja Jadi hasil analisis kita juga bisa jadi tidak valid seperti itu Nah ini gue bukan kasus yang sebenarnya ya Jadi gue menggunakan analogi seperti itu Nah oke mungkin kita bisa mapping itu semua manual satu-satu gitu Tapi ketika produknya itu ada ribuan atau nanti ke depannya ada ratusan ribu Ya kan mabuk juga ya kalau misalnya kita harus melakukan itu satu persatu gitu Nah kita mungkin bisa kayak kalau misalnya datanya cukup bersih dari depan gitu ya Semua orang menggunakan pattern yang sama ya kita bisa menggunakan filtering Itu yang paling gampang gitu kan pakai wear apa gitu Tapi kita juga mungkin bisa mencari patternnya dengan menggunakan regex atau regular expression gitu Nah tapi masalahnya kadang-kadang justru gak ada patternnya gitu Mau berapa banyak pengecualian yang kita buat Gimana kalau misalnya namanya serendom 123 QWERTY atau apa gitu Atau XCZ, Lala Lily atau apalah gitu namanya gak jelas gitu Gak ada pattern yang jelas sehingga terlalu banyak pengecualian yang harus kita buat Yaudah akhirnya gue jadinya kepikiran mungkin kita bisa mencoba approach machine learning ini gitu Memprediksi apakah suatu produk itu valid atau invalid berdasarkan beberapa fitur Yang sekiranya berkontribusi gitu Jadi kayak mirip seperti mendeteksi fraud atau bukan Tapi mungkin tidak sekompleks itu Bedanya gue tidak memerlukan ini on daily basis untuk saat ini gitu ya Jadi bukan online prediction kayak recommender system atau apa gitu sejenisnya Makanya gue bilang ini tuh ad hoc gitu Dengan kata lain gue hanya ingin mempersingkat proses data cleansing Supaya gak harus mapping satu-satu kalau ada data baru Seperti itu Sekarang gue akan mendemokan bagaimana kita bisa membuat model machine learning dengan menggunakan BigQuery ML Ini hanyalah sebuah dataset dummy ya teman-teman Jadi not exactly mewakili case study yang gue lakukan di dunia nyata gitu Atau yang sedang gue lakukan Tapi insya Allah bisa memberikan gambaran Nah disini gue udah punya sebuah dataset berisi 3000 data produk dummy Dengan beberapa feature atau parameter yang udah gue pilih Jadi ceritanya ini data tuh udah gue prepare terlebih dahulu ya Untuk membuat modelnya gitu Jadi tadinya datanya itu tidak serapih ini Tapi ada preprocessing sebelumnya Sehingga sekarang datanya sudah menjadi rapih seperti ini gitu Oh ya by the way di BigQuery kita juga bisa ngeliat distribusi data dari setiap kolom yang ada Tapi ini kalian mesti nyalain dataplex API Untuk bisa menggunakan fitur data profile ini Jadi kalau dinyalain ini sebenarnya udah enak sih Jadi kita bisa langsung ngeliat distribusinya tanpa harus query-query lagi gitu Jadi kalian bisa tahu kelasnya itu udah balance atau belum kayak gitu-gitu Sebelum gue membuat model machine learning Gue akan ngesplit dataset ini menjadi tiga jenis yaitu training, validation, dan test Nah itu kita bisa lakukan itu dengan menggunakan query juga Seperti ini Nah ini udah ke-create ya Masing-masing datasetnya untuk training, untuk validation, dan untuk test Nah sekarang kita coba generate modelnya dari training set Jadi kalau mau create model, kalian bisa menggunakan create or replace model Nah ini adalah nama project, dataset, dan nama modelnya yang ingin kalian simpan Gitu Jadi seperti kalian bikin table biasa gitu ya Cuman ini bikin machine learning model Nah disini ada options Options itu kalian bisa ngespecify model type-nya itu apa Algoritma yang mau dipakai itu apa Apakah logistic regression, apakah random forest, dan lain-lain Itu bisa dispecify disini Terus kita juga bisa menentukan kayak kolom yang mau kita jadikan sebagai labelnya itu adalah kolom yang mana Dan disini kita bisa nge-select fitur-fiturnya Seperti kita melakukan query SQL biasa gitu Dari table yang sudah ada, yaitu disini dari training set kita Oh ya, gue mau nambahin Jadi options ini tuh sebenarnya gak hanya dua ini ya Jadi dia itu ada banyak parameter yang bisa diatur Kalau kita lihat dokumentasinya Sebenarnya dokumentasinya BigQuery ML ini udah cukup lengkap gitu Kita tuh bisa membuat model regression, classification, maupun clustering Itu juga bisa Kalian mau pake neural net itu juga bisa Ya mirip-mirip lah sama SQL di Python Tapi ini udah terintegrasi sama BigQuery Nah sebagai idea, kita itu kan lebih sering ngolah datanya pake SQL Apalagi kalo misalnya kalian data warehouse-nya itu pake BigQuery gitu ya Jadi ini sangat membantu Terus kalo tadi gue ngebagi training validation dan test itu pake query Sebenernya disini juga ada option untuk cross validation Ya kalian bisa baca sendiri lah Ini ada banyak banget settingan-settingan options yang bisa kalian pilih gitu Kalo misalnya kalian pake neural net Kalian juga kayak ya parameternya tuh bisa diatur juga seperti apa gitu Terus mau pasang regularization itu juga bisa Ya seperti itu Nanti kalian baca sendiri lah ya Gue akan menyertakan linknya di description untuk dokumentasi BigQuery ML ini Nah sekarang kita coba jalanin query ini Dan habis itu kita tunggu Kira-kira mungkin memakan waktu sekitar 1 menit gitu ya Kayaknya akan gue skip aja Nah waktu yang dibutuhin untuk men-generate model ini Itu tergantung sama algoritmanya Untuk logistic regression dengan data segini itu butuh sekitar 1 menit gitu Kalo random forest gue coba agak sedikit lebih lama Nah ini kebetulan gue pake logistic regression Kenapa? Ya karena gue cuman pengen mencontohkan doang gitu Jadi gue gak akan kayak menjelaskan kayak kenapa gue memilih logistic regression disini Karena tujuan dari video ini adalah gue menunjukkan bagaimana caranya gitu ya Bukan bagaimana membuat machine learning model yang baik dan benar gitu Nah kalo misalnya udah selesai Model yang di-generate tadi itu akan tersimpan di dalam data set yang udah dispesify pas bikin model tadi Terus kalo misalnya kita buka modelnya Itu kita bisa langsung liat model evaluationnya Matrix-matrix penting yang biasanya digunakan tuh bisa diliat di tab evaluation Nah logistic regression ini kan aslinya outputnya itu adalah probabilitas ya Seberapa besar probabilitas sebuah item itu dikategorikan ke dalam kelas A atau kelas B Kalo kita pake binary classification Nah biasanya cut offnya itu adalah 0,5 Jadi kalo misalnya probabilitasnya di atas 0,5 itu dianggap positive class gitu Kalo misalnya di bawah itu dianggap negative Nah tapi kalo misalnya seandainya kalian membutuhkan custom threshold Atau pengen cut offnya itu bisa di custom Misalnya gue pengen oh kelas positifnya gue gak mau 0,5 gitu Gue pengen kalo yang dianggap positif itu harus lebih dari 0,8 gitu ya Bisa juga nih kalo misalnya digeser Berarti kan nanti angka true positive sama true negative nya di confusion matrix itu kan akan berubah juga gitu Jadi angka ini akan menyesuaikan gitu Nah berarti kalo misalnya dia di atas 0,5 berarti true positive nya akan mengecil Begitu pula sebaliknya Disini juga kalian bisa ngeliat precision, recall, F1 score dan lain sebagainya Ya masing-masing definisinya bisa kalian liat lewat full tips yang sudah disediakan Tapi kalo misalnya kalian pengen tau bagaimana cara menghitungnya Ingin lebih memahami lebih dalam itu tuh apa sih gitu Nah google juga punya resource yang menurut gue cukup membantu Dan itu akan gue lampirkan di description Oke Nah tadi itu kan baru training ya Kalo misalnya kita pengen melakukan evaluation gitu Itu untuk melihat seberapa baik si model machine learning yang tadi kita udah bikin pake training itu Dalam menghadapi data-data poin yang baru Itu kan kita biasanya melakukan evaluation ya Gitu Nah cara untuk melakukan evaluationnya itu bisa kita select Select semua datanya dari Nah ini pake ML evaluate Nah dari modelnya Modelnya itu kalian mau pilih model yang mana Yang udah kalian bikin barusan Nah habis itu disini fitur-fiturnya mau pake apa Dari si validation data yang udah kita bikin barusan Gitu Jadinya ini tinggal dijalankan aja Nanti hasilnya itu akan menghasilkan evaluation matrix Seperti itu Kalo misalnya kalian udah membuat model dengan data training tadi Terus udah cukup puas dengan hasilnya udah melakukan validasi Udah melakukan cross validation dan lain sebagainya Pokoknya kalian udah cukup yakin lah dengan model kalian Terus kalian ingin melakukan prediksi Nah ini kalian bisa menggunakan yang namanya ML predict gitu Jadi disini kita pake model yang tadi udah dibuat Itu kita ingin memprediksi data-data yang ada di dalam test data Tapi disini kalo kalian liat gue tidak menyertakan labelnya Jadi disini cuman featurenya doang gitu Yang ingin gue coba prediksi dengan menggunakan model yang tadi sudah dibangun Tetapi yang di atas ini ada yang namanya predicted label Nah predicted label ini sebenernya udah disediakan by default oleh si ML predict ini Jadi itu udah bisa kita query meskipun kita tidak memiliki labelnya Karena kan kita ingin memprediksi labelnya kan gitu Jadi ketika kita menjalankan si model ini terhadap fitur-fitur yang udah kita masukkan ke dalam testing data ini Tanpa labeling itu kita pengen liat labelnya itu apa Kayak gitu Nah ini kalo misalnya kita jalankan Kalian bisa liat nih untuk data-data yang baru ini Itu labelnya itu apa gitu Nah disini kebetulan di awal-awal banyak yang invalid Tapi kalo misalnya kalian liat Di belakang nih ketika dia menggunakan nama produk Walaupun produknya itu ya belakangnya agak-agak random gitu ya Tapi dengan kategori yang benar Habis itu shopnamenya juga ya cukup ceritanya ya Ceritanya cukup legit lah gitu Walaupun dia itu unverified Ya karena pricingnya juga masuk akal Dan memang banyak yang beli Ya makanya dia dianggap valid kayak gitu Nah ini adalah salah satu contohnya Nah disini karena gue menggunakan data dummy Jadi mungkin hasilnya itu Yang gak apa ya Ya ini data fake aja gitu Cuman ingin menunjukkan sebenernya bagaimana BigQuery ML ini bisa kita gunakan untuk melakukan prediction dengan machine learning gitu Untuk melakukan predictive analysis Sebenernya sih masih banyak lagi yang bisa kita lakukan disini Lo bisa baca dokumentasinya lebih lanjut Karena kalo dijelaskan semuanya Itu tidak akan cukup di video ini Karena terlalu banyak gitu ya Jadi ada ya macem-macem lah Fitur-fitur dari BigQuery ML ini Nah yang gue tunjukin ini adalah one time prediction Kalo misalnya kalian mau menjadikan ini production ready gitu Ya tentunya kalian mesti membuat API endpointnya gitu ya Tentu yang gue jelaskan di video ini sangat-sangat basic gitu Sebasis kalo lo bikin model machine learning pake Python gitu Tapi beda tools aja Dan mengimplementasikan machine learning itu Sebenernya lebih dari sekedar membuat model Milih algoritma, parameter tuning, eksperimen, terus udah gitu Yang gak sesederhana itu ya guys ya Jadi sebelum bikin modelnya Pastinya kita tuh harus prepare dulu datanya Bahkan kadang mesti paham juga Kenapa sih si fitur A atau fitur B itu tuh kita pilih gitu Disini domain knowledge atau pemahaman kalian Akan konteks bisnis itu akan sangat membantu gitu Nah terus memilih model itu kan juga sebenernya Mesti mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dan asumsi dari model yang kalian pilih gitu Banyak lah pertimbangannya Gue sendiri tidak berani mengklaim bahwa gue ahli dibilang data science gitu ya Kayak masih banyak banget yang harus gue pelajarin gitu Masih banyak yang lebih jago dan lebih ahli dan lebih berpengalaman daripada gue Nah mungkin para suhu-suhu yang jago-jago ini juga bisa komen dan memberikan tips-tips yang berguna Oke Nah walaupun seperti itu Semoga video gue ini bermanfaat dan menambah hazanah pengetahuan kalian Akan implementasi machine learning dengan menggunakan BigQuery Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya